Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1conic Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Para pemirsa Assalamualaikum Nusantara tv1 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Takut sama Allah, tapi takut sama makhluk pun. Makhluk apa-apa namanya, takut kepada makhluk pun. Itu dibolehkan, apa namanya, dibenarkan dalam agama Islam. Kenapa? Sebab itu tobi'inya. Rasa takut itu ada. Kita takut tenggelam, berenang. Takut lapar, makan. Takut haus, minum. Takut gak menemukan kehidupan, gak bekerja. Itu ketakutan, dan itu tobi'inya, manusiawi. Yang tidak boleh itu, takut kepada makhluk yang memang menjadi penghambaan. Takut sama jin. Takut sama keris, penghuni jin. Tiap malam Jumat dikasih suguhan. Nah itu, penghambaan. Lita'alahak namanya, itu tidak boleh. Yang itu cukup kepada Allah SWT. Dan yang paling akhir, ciri umat Nabi Muhammad yang paling akhir adalah, Dia kemana-mana selalu mencari ridu' Allah. Apapun yang dia lakuin, apapun yang dia perbuat, dia selalu mencari ridu' Allah. Kalau udah begitu nanti, Allah kasih. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Akan Allah kasih mukanya bersinar, bercahaya. Dari mana? Dari dia bertaat, dari dia taat kepada Allah. Dari dia menjalankan syariat ajaran agama Islam. Allah berikan cahayanya, mukanya yang cerah. Cerah di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Nah, pemirsa. Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmatullahi Allah. Apa yang saya sampaikan yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan dari Al-Fakir, ciri umat Nabi Muhammad, itu ada empat. Minimal dalam surat Al-Fatih ayat 29. Pertama, dia tegas sama orang kafir. Saling kasih sayang. Dia selalu ruku dan sujud hanya kepada Allah. Dan apapun yang dia lakukan, selalu mencari ridu' Allah SWT. Upayakan, usahakan kita mencari ridu' Allah. Dan menjadi umat Nabi Muhammad semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Apa yang kita kerjakan, kerjakan. Apa yang bisa mampu kita laksanakan, laksanakan. Biarkan Allah yang menilai atas perbuatan kita. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa ada dalam rahmat dan keberkahannya Allah SWT. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.